Intro Video Deddy Corbusier dengan Agung Karmalogi menjadi viral di media sosial Bermula Deddy Corbusier mengundang Agung Karmalogi ke podcast Close the Door Saat itu ada obrolan yang dinilai menyindir dan merendahkan bintang tamu yang saat itu harusnya berduet dengan Agung dalam podcast Deddy Corbusier Dalam podcast terbarunya dengan Agung konten kreator TikTok itu, ia mengatakan bahwa Agung sudah dua kali datang ke podcast dan duet dengan orang lain Dalam podcast tersebut mereka membahas seseorang yang namanya tak disebutkan itu Agung menyampaikan pengalaman yang tidak berkesan dengan tamu undangan dari Deddy Corbusier tersebut Deddy juga mengatakan bahwa selama podcast berlangsung tak ada masalah yang terjadi antara dua orang ditang tamunya dengan dirinya Setelah selesai podcast Deddy mengatakan bahwa orang itu sempat membuat boomerang dengan dirinya Mendengar hal itu Agung langsung mengatakan Pansos M sambil tertawa Setelah bintang tamu pulang bintang tamu ini yang diduga Maiden Langusung mengirimkan pesan tentang kejadian selama di podcast Ada dua hal nih, aku gak tau Aku berdua dengan siapa itu Yang kedua pertanyaan gue tak lalu memojokan Kenapa hal sensitifnya gue tanyai Dan malah gue jadikan ketawaan ucap Deddy Corbusier Agung pun menjawab perasaan waktu itu om Dia aja ketawa-ketawa Ketawa yang dirinya sendiri Deddy pun melanjutkan poin dari pesan yang dikirim oleh Maiden ini kayak podcastnya Agung Dia gak ditanya-tanya Hah, mendengar ini pun Agung dan Deddy nampak bingung dengan kelakuan bintang tamu tersebut Setelah itu Deddy mengatakan bahwa manajer dari bintang tamu tersebut sudah mengetahui bahwa ia akan duet di dalam podcast Deddy dengan Agung Selanjutnya sang bintang tamu tersebut memprotes tentang pertanyaan yang dilontarkan Deddy Corbusier Pertanyaannya meremehkan saya gitu Ucap bintang tamu tersebut Lantas dijawab oleh Deddy Hey Yang ada lakukan dari dulu di live itu Sudah meremehkan diri anda sendiri Agung pun menjawab betul Kita cuma lihat karakter begitu ya Kalau lagi live-live jualan Akhirnya Deddy Corbusier pun tak jadi menayangkan video tersebut ke podcastnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton